Intro Wawah virus corona atau covid-19 memberikan efek perekonomian masyarakat menurun gratis Bahkan banyak yang gulung tikar karena tidak mampu bersaing di dalam masa pandemi ini Tidak tercuali para seniman baik itu seniman tradisional maupun seniman pertunjukan lainnya Karena wabah ini para seniman semakin tidak diberi ruang untuk berkreasi Karena pertunjukan-pertunjukan yang mereka lakukan tidak ada ruang lagi di masa pandemi ini Intro Tapi hal tersebut pengkok pariyaman kukuhkan Dewan Kesenian Kota Pariyaman Yang dikelar di Hall Kantor Balai Kota Pariyaman pada kamis siang Hal ini guna menyatukan serta mengumpulan para seniman-seniman yang ada di Kota Pariyaman Wadah Dewan Kesenian ini nantinya akan memberikan pelatihan serta materi-materi Untuk para seniman lebih berkreasi serta mengumpulkan ide-ide baru Dalam melakukan pertunjukan-pertunjukan kesenian mereka Seperti membuat sebuah penampilan di media sosial Youtube, Facebook, dan lainnya Bicara di Kota Pariyaman, Mardison mengaku Dewan Kesenian ini nantinya sebagai wadah para peseniman Kota Pariyaman Dalam mengembangkan ide kreatif para seniman di Kota Pariyaman Agar tradisi-tradisi pertunjukan tradisional di Kota Pariyaman dapat terjaga dan dapat didestarikan Seorang seniman dalam berkarya, dalam melaksanakan apapun Sepanjang itu ada protokol kesehatannya Jadi kita tidak pernah ngelarang Patuhi protokol kesehatan dan lakukan kegiatan-kegiatan Dan kita juga memberikan fasilitas terhadap lulus seniman-seniman kita Makanya hari ini bukti pemerintah bersama perusahaan serius Kita fasilitasi, tidak bentuk namanya Dewan Kesenian atau Kota Pariyaman Bicara